Sampai kemudian Kak Jitri banyak permintaan Di luar kota Ya Alhamdulillah, cuman paling jauh Baru sampai Lampung Lampung kan sudah di luar provinsi ya Sampai Lampung kak Ketika sudah Lampung itu ketika sudah Tahapan Kak Jitri sudah Sudah bisa menirukan sebanyak suara Praktek harus bisa Nah saya ambil mic di kelas Saya coba awalnya ya lucu-lucu gitu Sekarang akhirnya bisa Karena itu kan seperti ini bunyi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun berada Bertemu kembali dengan saya Di channel Badiatul Muhlisin Asti Teman-teman saat ini saya kedatangan tamu Jauh-jauh dari Semarang Harjindro Pramutyas Utomo Seorang juru kisah Atau yang biasa disebut Sebagai pendungeng Dan juga seorang guru Di sekolah dasar Hajah istri hati Baikurahman 2 Semarang Assalamualaikum kak Jindro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kak Jindro? Alhamdulillah sehat walafiat Lama ya gak ketemu kak Jindro ya Terakhir kesini pas waktu ngisi pelatihan Betul Saya ingat terakhir itu ngisi pelatihan Tahun berapa itu? Sudah lama Sudah lama ya Sudah lama waktu itu pelatihan Buku kak Jindro yang berjudul dengan Berjudul praktik mendungeng Yang diterbitkan oleh CV Hanum Publisher Kak Jindro bisa diperkenalkan sedikit nih Kak Jindro Namanya panjang Panggilannya Jindro atau Jindro Dan kemudian latar belakangnya apa nih? Baik Terima kasih kak Kasti Jadi Kalau dari nama Ya nama saya panjang Nama saya itu Herjindro Pramutias Utomo Panggilannya Panggilannya Jindro Kalau di dunia cerita Pak Jindro Pak Jindro Kalau di sekolah Murid-murid Manggilnya kak atau pak? Manggilnya pak Jindro Pak Jindro Pak Jindro Padahal kalau Kalau misalnya diundang Berkisah atau Mendungeng di sekolah-sekolah Manggilnya kak Jindro Ya betul Manggilnya kak Jindro Jadi Saya sering kali Saya kalau udah Apa namanya Interaksi dengan anak-anak itu Saya selalu bilang begini sama anak-anak Apalagi yang udah pernah lihat Udah pernah kenal Saya Ya oh itu Pak guru Di salah satu sekolah Di SD Hajai Sirati Baitul 182 Misalnya Itu ada Ada murid saya juga Atau ada yang pernah lihat Itu Saya malah gini Silahkan mau panggil kak Jindro Boleh Panggil pak Jindro Gak apa-apa Panggil om Jindro Gak apa-apa Tapi Jangan panggil Lek Jindro Kenapa kalau Lek Jindro Saya hanya untuk mencairkan suasana Jadi kalau Lek itu kan Biasanya Terus saya tambah Ntar Kalau dipanggil Lek Jindro Ntar Dicari Siaomainya malah bingung Berarti kalau tekan Siaomainya di depan SD Hajai Sirati itu Panggilnya Lek ya Ya rata-rata kan dipanggilnya Lek Tumpas Lek Gitu Suka Bikin seneng teman-teman Artinya bikin seneng itu gini Saya bikin sebuah Cerita pendek Atau Kalimat yang unik Yang lucu Kemudian teman-teman GERR Tertawa Seperti itu Setelah Setelah saya Lihat ke belakang Seperti itu Tapi Awal mulanya itu Ketika Di sekolah saya itu Memanggil Waktu itu Kak Bimo Kak Bimo ya Dari Yogyakarta Dari Yogyakarta Jadi beliau itu kan Waktu itu Tahun berapa itu Kak? Tahun berapa ya 2009 Kalau enggak salah 2009 ya Kurang lebih 2009-2010 Atau 2013 ya Saya lupa itu Tepatnya Nah Itu Beliau datang Kalau saya Di sekolah itu kan Sering diminta Untuk menjadi MC MC ya Tapi waktu Saya potong dulu Berarti waktu Kak Bimo datang ke Sekolah Di mana Kak Cendro Mengajar itu Kak Cendro belum jadi Seorang pencipti saya Belum Belum mengenal juga Bahkan belum Belum ya Terus gimana Dilanjutkan Jadi Ketika Beliau itu Yang mengundang Malah Teman saya Teman saya Itu kan Kalau kegiatan Romadon Itu kan Itu Mengundang Pendongeng Waktu itu Yang diundang Kebetulan Kak Bimo Atau Ada beberapa Pendongeng Yang lain juga Cuman waktu itu Kami Di sekolah kami Itu bikin program Pelatihan Mendongeng Untuk anak-anak Malah Untuk anak-anak Bukan untuk guru Untuk anak-anak Kelas Pengisinya Pengisinya Kak Bimo Jadi waktu itu Beliau mengisi Dan sebenarnya Ternyata Kak Bimo itu Sudah seringkali Diundang Di sekolah saya Tapi Waktu itu Saya belum lahir Di sekolah itu Belum Belum Ajar Belum Ajar Saya belum Ajar Nah Ketika beliau Datang Kemudian Saya itu kan Diminta untuk MC Kalau udah biasa Jadi MC Terus Saya jadi MC Otomatis Kalau jadi MC Kan mengikuti Mengikuti Jalan-nya acara Nah Disitu Saya melihat Wah Lucu Lucu juga Ini Model kayak gini Masih Seneng Dan saya Waktu itu Memang berpikir Kayaknya saya bisa Gitu Kayaknya saya bisa Nah terus Setelah saya Mengamati Beberapa Model yang Disampaikan Kak Bimo Waktu itu Kepada anak-anak Saya coba sendiri Saya coba sendiri Lalu saya coba Praktikan Ketika mengajar Oh gitu Iya Ketika mengajar Bahkan waktu itu Sebenarnya Sebenarnya itu Saya dan teman saya Awal mula Namanya Namanya Sekarang masih teman saya Juga Masih Pak Guru Namanya Pak Lukman Tapi Juga Manu menjadi Julu kisah Kayak Kak Jindro Nah Kebetulan Beliau Waktu itu Bareng-bareng Sama saya Ayo Kita mendongeng Bata anak-anak Du Nama Waktu itu Namanya Du Lukjen Apa itu Dari kata apa itu Nama teman saya kan Lukman Oh gitu ya Jadi Lukman dan Jindro Oh Lukjen Ya waktu itu Sejarahnya gitu Nah Cuman waktu itu Kebetulan Rumah kami terlalu jauh Terlalu jauh Dan Selanjutnya ada permintaan Dari TPQ Dan lain sebagainya Itu yang sifatnya Kami hanya suka rela aja Gitu Jadi bukan untuk Komersil Bukan Nah akhirnya Dua terus itu Nah justru karena itu Justru karena jarak yang terlalu jauh Kemudian ada permintaan Yang deket-deket rumah Kebetulan Teman saya juga Ada kesibukan Nah akhirnya Saya Sendirian Waktu itu Nah saya sendirian Awal mulanya bareng Jadi awal mulanya itu Langsung diminta Untuk mendongeng Pada kegiatan Suatu nananak yatim Yatu Nah itu Awal mulanya seperti itu Kita bareng Justru setelah itu Sama-sama punya kesibukan Akhirnya Justru sekarang ini Beliau Pak Lukman itu Sudah menjadi mubalik Mubalik ya Berarti kelasnya Kelas Jadi anak-anak Kelas diwasa Kalau ini kan Daki anak-anak Daki anak-anak Kak Jendro Waktu itu sudah bisa Melirukan suara-suara Gitu gak? Masih terbatas Masih terbatas Tapi ada yang ditirukan ya Apa yang pertama kali Ditirukan apa Waktu itu? Yang jelas Kalau yang pertama kali Suara anak-anak Suara anak-anak Tapi suara binatang Suara apa Suara kereta api Atau suara Suara terbang Belum ya Terus sampai kemudian Kak Jendro merasakan Bahwa ini saya harus Belajar lebih intensif Lagi Kapan itu? Waktu mulai Banyak permintaan Oh gitu ya Mulai banyak permintaan Mulai banyak permintaan Saya harus Apa Mengeksplore lebih Supaya Audien tidak bosen Dan lain sebagainya Nah saya mengeksplore lebih Saya waktu itu mulai Waktu itu belum ada WA Adanya Blackberry Blackberry oke Nah Blackberry itu Saya malah Mencoba membuka jaringan Artinya Berkenalan lebih Banyak Di Indonesia itu pendongeng Siapa aja gitu Nah kebetulan saya Waktu itu Terkoneksi dengan pendongeng-pendongeng Yang tinggal di Jakarta Di antaranya Di antaranya Ada? Ada Waktu itu saya Ketemu dengan Kak Rian Ketemu dengan Kak Tony Kak Awam Kak Tony Kak Awam Kemudian Kak siapa lagi ya Beberapa Banyak juga itu Nah disitu Ada komunitas juga Waktu itu Nah Kemudian Saya nambah ini Nambah silaturahim Terus Nambah minat juga Sebenarnya kan Minatnya juga masih terbatas Nah nambah minat Ternyata Seperti ini Jadi saya mengembangkan Sampai ketemu dengan Komunitas Atau organisasi Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Bisa diceritakan Kak Nah itu Sebenarnya Komunitas Pendongeng Pengkisah Atau komunitas Jurucerita Itu Banyak sekali Banyak ya Banyak sekali Cuman akhirnya Dikembalikan Kepada pilihan Pilihan Terus Kak Jindro memilih Memilih BPMI BPMI Kenapa memilih BPMI Nah kebetulan juga kan Awal mulanya Lihatnya Kak Bimo Kak Bimo Waktu itu ketua BPMI Iya Waktu itu kan beliau Termasuk Mungkin sudah Dewan Suro juga Oh Sudah Dewan Suro Jadi Dari sejarah Saya nggak bisa meninggalkan sejarah Saya awal Mula Mengenal Mengenal Kisah ya Kisah Dongeng Cerita Seperti itu Jadi Sampai kemudian Kak Jindro banyak permintaan Di luar kota Ya Alhamdulillah Cuman paling jauh Baru sampai Lampung Lampung kan sudah di luar Provensi ya Sampai Lampung Ketika sudah Lampung Ketika sudah Tahapan Kak Jindro Sudah bisa menurunkan Banyak suara Ya betul Sekarang sudah Banyak bisa menurunkan Berapa suara Kak Kalau dihitung Kira-kira Berapa ya Ya mungkin Belum banyak juga sih Belum banyak Artinya Saya masih merasa Harus Belajar lagi juga Suara itu Kalau Saya yang paling tertarik Itu dulu suara helikopter itu Sekarang sudah bisa Masih bisa Sudah bisa Sudah lama itu Jadi itu Saya belajar Otodidak itu Memang awalnya Melihat Kak Bimo juga Itu Bisa ya Suara kayak gitu Terus Sempat juga Apa namanya Beliau memberikan Pelatihan Tapi yang diberi pelatihan Guru-guru TK Banyak yang susah Gak bisa Mau gak mau Saya coba Praktek harus bisa Nah saya ambil Make di kelas Saya coba Awalnya ya lucu-lucu Sekarang Akhirnya bisa Karena itu kan Seperti ini bunyi Itu Bagaimana bisa Suara kayak gitu Itu Sistemnya disedot Anginnya disedot Terus Itu Bisa Bisa menurutkan Suara helikopter itu Otodidak Atau Memang Terinspirasi dari beliau Kak Bimo Terus Mencoba sendiri Terus Apa Melihat Prakteknya Kak Bimo Ternyata benar Oh Kayak gitu Sekarang gini Kak Sekarang kan Mendongeng Berkisah Bercerita kepada anak Di zaman dahulu Karena kan pernah menjadi tradisi Bagi orang tua Ketika meninap Bukan anaknya Sebelum tidur Dan itu adalah Merupakan penanaman Karakter yang Luar biasa Menanamkan Pembentukan akhlak anak Nah Sekarang kan Tradisi-tradisi Seperti itu Kebiasaan-kebiasaan Sudah mulai kudar Nah Apa yang Kak Cendero bisa sampai Sampaikan ya Bagaimana Apakah mendongeng itu Harus seperti Kak Harus seperti Kak Cendero Harus seperti Kak Erwin Kalau Pro Daddy Atau seperti Kak Bimo Yang atraktif Yang harus bisa menurunkan Suara-suara binatang Seperti itu Kalau Mungkin ada kelas-kelasnya Enggak untuk Kalau Pandangan saya pribadi sih Setelah bertemu Dengan beberapa komunitas Ternyata sangat Universal sekali Universal Universalnya bisa di Di dalam lagi Jadi Saya Ada melihat Beberapa Komunitas lain Ada yang kuat pada alur Alur cerita Jadi Tidak Tidak atraktif sekali Tapi dengan segmen Anak-anak juga Dengan segmen Anak-anak juga Dan anak-anak juga tertarik Tertarik juga Alur cerita Jadi penguatan Alur cerita Jadi Kalau Saya melihat Kekuatan Membacanya juga Jelas Buku yang dibaca Apa Berarti itu Membacakan buku Kepada anak Tidak juga Tidak juga Jadi disampaikan Hanya Disitu Misalnya Ada yang berbau Sejarah Legenda Misalnya Itu kan Harus Sesuai dengan Buku yang pernah ditulis Misalnya Sejarah apa Legenda apa Tidak bisa Diselewengkan Atau Kalau Divariasi Mungkin bisa Tapi Kalau Untuk Untuk Kemudian Judulnya Tentang A Misalnya Maka Nanti Alur ceritanya Tentang A Berarti Tidak harus Atraktif Tidak harus Tidak harus Mungkin Anak-anak pun Sesuai kebutuhannya Kalau Kak Cintri Sebagai seorang guru Sekolah dasar Ada Tidak Korelasi Skill Atau Kemampuan Bercerita Kemampuan Mendongeng Itu Terhadap Kualitas Pengajaran Di kelas Sangat Sangat Berpengaruh Jadi Sebenarnya Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Kepada Siswa-siswa Itu Saya menyebutnya Dengan Kekuatan Kata-kata Jadi Saya Menemukan Istilah itu Semacam Seperti Ilham Muncul Di kepala Saya Oh Ini Berarti Kita Mengkondisikan Siswa itu Dengan Kekuatan Kata-kata Nah Lantas Apa yang Bisa kita Sampaikan Nah Salah-satunya Dengan Sistem Bercerita Itu bisa Memberikan Impact Ada Ada perbedaan Gak Antara Kelas Yang Diasuh Oleh Kak Jindru Sebelum Kak Jindru Mengenal Bagaimana Cara Bercerita Sekarang Dengan Setelah Ada Ada ya Ada 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 Terima Ada Dua Mungkin Yang pertama Saya Mengkondisikan Anak Itu Lebih mudah Setelah Saya Beri Muatan Cerita Setelah Saya Beri Muatan Cerita Karena Cerita Itu Mendidik Tanpa Menggurui Jadi Anak Itu Benar Benar Saya Mau Melakukan Ini Karena Memang Dari Hati Setelah Terinspirasi Mereka Tidak Sadar Sadar Tidak Mereka Mendengar Sesuatu Kemudian Terinspirasi Lalu Mereka Melakukan Sesuatu Kan Begitu Nah Itu Cukup Berpengaruh Jadi Kalau Misalnya Ada Apa Namanya Bapak Ibu Guru Yang Kemudian Mencoba Menanamkan Dengan Konsep Cerita Atau Mendongeng Atau Dengan Berkisah Itu Nanti Ada Apakah Skill Berkisah Itu Hanya Untuk Guru Agama Atau Semua Guru Kalau Memiliki Kemampuan Itu Akan Sangat Membantu Saya Rasa Tidak Jadi Untuk Skill Itu Barangkali Buat Mereka Yang Mau Saja Kalau Mau Dan Mau Belajar Bisa Bisa Termasuk Menirukan Suara Suara Apakah Itu Saya Masih Ambigu Apakah Itu Bakat Atau Itu Bisa Dilatis Saya Masih Memang Praktek Di Lapangan Itu Yang Berpotensi Memang Lebih Mudah Yang Berpotensi Yang Berbakat Lebih Mudah Tapi Yang Merasa Gak Berbakat Pun Bisa Kalau Dia Punya Minat Insya Allah Bisa Meskipun Belum Sehebat Yang Berbakat Barangkali Meskipun Seperti Itu Tapi Kalau Dia Punya Minat Punya Antusias Yang Sifatnya Gekah Itu Selain Di Lampung Dimana Cak Ini Yang Luar Kota Luar Semarang Selain Di Purwati Juga Ini Maksudnya Purwati Kalau Saya Di Sekitar Semarang Jelas Di Kota Semarang Di Ungaran Di Solo Di Kelaten Di Kalau Luar Luar Jawa Tengah Baru Lampung Baru Lampung Kalau Di Pendala Kak Jendro Karena Kak Jendro Seorang Pendidik Jadi Waktunya Terbatas Terbatas Kak Jendro Juga Menulis Sebuah Buku Yang Judulnya Praktik Mendungeng Apa Inti Sari Di dalam Buku tersebut Kak Ya Buku itu Saya Buat Semata-mata Sifatnya Untuk Langsung Praktik Praktik Jadi Ada Beberapa Teorinya Tidak Banyak Tetapi Saya Lebih Menekankan Kepraktik Apa Niat Kak Jendro Praktik Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Guru Untuk Bisa Menjadi Seorang Pencerita Yang Baik Kalau Berdasarkan Buku Yang Saya Tulis Itu Yang Pertama Harus Minat Ketika Minat Itu Sudah Muncul Maka Harus Mencari Jalan Mencari Cara Salah Satunya Dengan Membaca Referensi Kalau Untuk Buku Pendongen Sebenarnya Banyak Kalau Itu Kontennya Kalau Tekniknya Kalau Teknik Itu Saya Rasa Banyak Ada Juga Tetapi Mungkin Kalau Ada Orang Yang Mau Belajar Pasti Nemu Kalau Misalnya Menirukan Suara Minimal Apa Yang Bisa Dikuasai Agar Cerita Kita Menjadi Cerita Yang Baik Kalau Saya Selalu Menyampaikan Pada Setiap Pelatihan Seminar Atau Mungkin Pertemuan Online Dan Seterusnya Itu Saya Mengajak Untuk Melatih Tiga Suara Tiga Suara Minimal Tiga Apa Suara Tiga Suara 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 Kecil Suara Sedang Suara Besar Suara Kecil Suara Sedang Suara Besar Contoh Suara Kecil Itu Seperti Apa Ini Cara Mainnya Gampang Suara Kecil Suara Sedang Suara Besar Kalau Suara Sedang Itu Suara Kita Asli Oh Suara Kita Asli Jadi Jadi Ketika Kita Sudah Memakai Cara Berbicara Kita Tiap Hari Seperti Ini Berarti Kita Anggap Suara Sedang Maka Artinya Nanti Ketika Para Pemula Untuk Berlatih Sudah 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 Untuk Nah Kalau Suara Kecil Latihannya Berarti Kita Seperti Nada Nada Itu kan Artinya Kita Mencoba Untuk Melengking Di Suara Kecil Ini Itu Untuk Kategori Ketika Kita Mengartikulasikan Apa Ya Misalnya Untuk Anak-anak Suara Anak-anak Itu Kategori Masuk Yang Suara Rendah Atau Kecil Ya Suara Kecil Jadi Suara Kecil Itu Untuk Peran Anak-anak Suara Sedang Itu Bisa Untuk Narator Suara Besar Bisa Untuk Ayahnya Kalau Bercerita Tentang Fabel Misalnya Suara Kecil Kan Tidak Harus Anak-anak Berarti Suara Hewan Semut Itu Tip Dari Kak Jindro Apa Menurut Pandangan Kak Jindro Pandangan Pengaruh Dongeng Pada Pembentukan Akhlakana Pengaruh Cerita Yang jelas Sekarang kan Ada Ada komunitas Dongeng Ada komunitas Kisah Ada Mungkin Komunitas Cerita Semacam Jadi Kalau Saya Begini Kalau Dongeng Itu Senderung Kepada Karakter Terbentuknya Karakter Jadi Supaya Rajin Bangun Pagi Supaya Tidak Malas Malasan Termasuk Rajin Ibadah Itu Bisa Ditanamkan Kejujuran Keberanian Kepercayaan Bisa Ditanamkan Lewat Cerita Kalau Untuk Kisah Lebih Lengkap Kalau Kisah Lebih Lengkap Tidak Hanya Pembentukan Karakter Tapi Pembentukan Akhlak 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 Dan Akhidah Khususnya Kalau Dalam Ini Konteks Kisah Untuk Anak Muslim Muslim Karena Di PPMI Berseritanya Muslim Kisah Yang Ada Dalam Al-Quran Dan S.A.W Pesan Kek Jendro Kepada Teman Teman Guru Atau Orang Tua Bagaimana Membekali Diri Pentingnya Membekali Diri Untuk Bisa Bercerita Untuk Anak Bagi Orang Tua Atau Guru Yang Jelas Jangan Ragu Ragu Untuk Mencoba Mulai Dari Sekarang Jangan Takut Pasti Anak Juga Kalau Kita Sedikit Bisa Berekspresi Karena Anak Senang Kak Jendro Satu Kata Atau Dua Kata Untuk Aktivitas Kasi Sebagai Seorang Pencerita Apa Dua Kata Kalau Saya Minta Menyebutkan Dua Kata Apa Sebagai Pencerita Sebagai Pencerita Dan Guru Oh Begitu Sebagai Apa Asik Dan Menyenangkan Asik Dan Menyenangkan Terima kasih Kak Jendro Perbincangannya Teman-teman Sekalian Demikian Perbincangan Santai Dan Angkat Saya Dengan Kak Jendro Seorang Juru Kisah Pencerita Pendongeng Yang Juga Seorang Guru Di Sekolah Dasar Mudah Mudah Perbincangan Kami Bermanfaat Sampai Jumpa Di Perbincangan Perbincangan Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh